oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman truk Indonesia trukmania semuanya yang mencintai truk ini adalah varian baru dari Hino seri 300 yaitu di Hino Dutro dengan tipe 136 HDX ya ini sudah enam speed dan sudah banyak perubahnya di mesinnya ya jadi ini tampilan baru dari new Hino Dutro 136 HDX foglampnya sudah berubah ya kemudian dari grillnya sudah berubah juga ya dari sisi emblem sudah berubah ya di sekitar grillnya dan mobil ini sudah standarisasi Euro 4 ya Nah kalian bisa lihat ini adalah pijakannya sudah tampilan baru 136 HDX Dutro kemudian kita lihat dari jauh tampilannya sangat keren ya dibuat si pengusaha muda sangat cocok sekali nih mobil ini Oke ini adalah dari bannya ya dia menggunakan GT Super 88 7 7 ya ini ada bautnya bautnya ada lima ya kemudian ini adalah ukurannya kalian bisa lihat di kekuatan mobil ini sudah tidak diragukan lagi kekuatan tonasinya sangat-sangat kuat ya kemudian ini dari mesin ya jadi mesin ini sudah memiliki percepatan 6 speed ya CC dengan 4009 segaris turbo check intercooler ya dan ini sudah sudah standarisasi Euro 4 nah kalian tahu kan emisi gas buangnya menjadi lebih baik lagi dari Euro 2 ke Euro 4 dan ini sudah memiliki tiga penyaringan bahan bakar jadi bahan bakarnya sudah tersaring sekali dengan baik ya sirkulasi pembakarannya nah ini dia filternya kalian bisa lihat filter 1 filter 2 kemudian filter 3 yang ada di dekat mesin kemudian ini ini adalah GS aki yang digunakan 12 volt kali dua jadi dia baterai tunggal ya nah ini dia yang kita bisa lihat itu adalah transmisi terbaru dia dari Inno 130 HDX ya dan kemudian ini adalah tipe chasis chasisnya sudah berlapis dua tebal kokoh gagah kuat dan tahan lama ini ada bagian dari diferensial atau kita sebut garden ya nah bannya sangat kuat ya ya kita lihat dari sisi belakang oke ini dia tampilan dari sisi belakang sangat elegan ya kemudian ini adalah dari kenal pot ya kenal pot yang sudah standardisasi Euro 4 sudah banyak lah ini ya lapisan-lapisan baru kemudian ini ini ada tangki jadi tangki ini berkapasitas 100 liter ini si pengundi atau driver tidak usah khawatir ya karena banyak oke ini adalah indikator ketika saringan udara yang digunakan itu berdebu dia akan mengasih notifikasi berwarna merah jadi wajib untuk dibersihkan ya supaya saringan udaranya masuk bersih dan segar ini adalah intek juga yang kita lihat ini intek ada salingan udara yang masuk ke injen atau mesinnya nah disitu kita bisa lihat ada tampilannya sangat-sangat oke ya oke kita dengarkan sejak dari ini sudah sudah pernah ada edge dengan suara mesin barunya ya selamat menikmati 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 dan ini adalah dari suara mesin 136 HDX sudah teruk bahannya sangat pesatnya oke selanjutnya yang kita tertunggu adalah dari interior kabin terbaru 136 HDX sekarang sudah berwarna agak kecoklatan ini ada pegangannya tetap sama pembuka dan windowsnya masih manual tapi gak kalah saya tampilannya oke selanjutnya dari kursi kursinya bagus sekali ya tampilannya sangat segar melihat membuat si pengemudi lebih nyaman oke ini adalah bagian-bagian dari bawah ya ada kopling rem dan gas dan sekarang ini adalah setirnya sudah menggunakan teleskopit ya jadi memberi kenyamanan si pengemudi ketika mengendarai mobil truknya ya dan ini adalah panel indikator dan hebatnya lagi sekarang Hino sudah 6 speed nah ini dia yang kita tunggu-tunggu ya sudah menggunakan 6 speed sudah ada air conditioner atau masih blower ya jadi kalian ketika mau memasang AC kayaknya sudah enak nih sudah terkoneksi ya tampilannya segar banget nih blowernya ya kemudian ini adalah FM radio jadi kalian mau denger radio menggunakan aux atau USB ini sangat baik ya membuat si pengguna driver tidak bosan nah ini dia yang kita tunggu ada bagasi bagasinya sangat luas bisa menaruh dokumen ya nah ini juga bagian bagasi atas ya tampilannya segar ya kursinya berubah ini tampuk dari sisi kiri ya tetap sama tampilannya warna coklat dan dengan terbaru unit 136 HDX ini sudah ada APAR ya jadi sangat berfungsi APAR sekarang untuk jika ada insiden ke yang tidak kita inginkan APAR sudah tersedia ya nah ini adalah ini blower ya kemudian ini adalah bagasinya bagasinya joss lebar ya luas ya bisa kelentar buat dokumen-dokumen penting oke oke lah itu saja penjelasan dari saya semoga review yang saya berikan bermanfaat buat sahabat-sahabat truk sekalian mohon maaf jika saya ada salah kata atau penyampaian kurang mohon mohon buat teman-teman bisa memberikan komentar terbaiknya ya dan juga jangan lupa untuk like subscribe and comment ya thank you buat teman-teman sekalian bye-bye bye